oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa kali ini saya akan tungkar rail aika yang sudah 3 bulan lebih saya buat mancing ke laut terus nih teman teman oke seperti apa pada bagian bagian tertentu yang sering terkena terkena air laut ya teman teman oke langsung aja dan kita nanti akan service pada bagian bagian yang cepat terkena air laut akan kita bersihkan dan kita kasih pelumas ya oke langsung aja oke teman teman kita buka dulu oke pada bagian handle nya aman terus bagian sini nih teman teman nah pada bagian sini nih ini agak mulai seret nih ntar kita buka nih oke kita coba pada bagian kita coba pada bagian oke pada bagian sini aman oke pada bagian sini aman oke kita coba lihat bagian oke kita coba lihat bagian track washer nya oke aman ya teman teman oke kita masukin lagi karena disini aman karena disini aman oke kita cek pada bagian bearing bagian mineshaft nya lihat lihat sini aman ya teman teman aman ini aman gak ada karat oke oke kita coba lihat oke kita coba lihat nanti bagian sini ya gak ada ntar kita cari tang tang dulu oke kita lihat bagian penutup bagian sini oke dalem nya aman oke kita cek bagian sini bagian luler ini udah 3 bulan lebih teman teman loh oke oke kita cek bearing nya apakah aman oke disini gak ada karat disini juga aman tidak ada karat oke langsung kita pasang lagi aja oke oke pada bagian dendrel ini teman teman nih ini penyakitnya nih ini pada bagian handle nih ini karam semua nih ini efek air laut nih ini patent ya teman teman ternyata ini bagian sini itu patent oke kita bersihin aja bersihin sampai benar benar bersih sampai garamnya hilang semua oke oke lumas nya kita pakai silikon ya teman teman oke gak usah banyak-banyak ini karena bagian sini itu pasti mudah kering jadi gak usah banyak-banyak yang penting kenal semua oke teman teman kita buka kita buka pada bagian kenopnya oke ternyata ini rail cukup baik juga nih teman teman ini pada bagian sini penutupnya itu udah ada seal ya teman teman nih ada seal nya nah ini seal nih serius nih oke langsung aja kita buka bagian dalemnya oke teman teman kita copot kita buka pada bagian dalem ntar oke benar banget teman teman ternyata bearing nya nih nih bearing nya karatan nih seret nih seret oke kita copot kita bersihin bagian sini oke oke pelumas nya pakai ini ya teman teman nih pakai gris kayak gini ya oke oke teman teman kita pasang lagi pasang lagi oke kita sudah kasih ini pelumas nya lalu kita pasang ini ring oke lalu kita bagian sini juga dikasih ya teman teman siapa oke bagian sini kita kasih juga ini kita pasang oke oke lalu kita pasang lagi pelumas nya oke ini dah ringan lagi kita pasang lagi kita pasang lagi ini apa bapak pemainan pendet apa gabus oke kita buka bagian ini ya teman teman ini bagian pairing bagian sini ini klik klik oke kita buka oke teman teman kita buka lagi bagian sini oke 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 bagian dalemnya aman wah ini teman teman nih nih ini harus sering-sering di di cek nih kalau mancing usai mancing ke laut nih harus sering di cek nih ke arat semua seperti ini oke ini serius nih teman teman ini airnya masih nih air laut oke kita copot covernya nih kalau dibiarkan nih sup ini nih luler pada bagian one way ini bisa macet nih teman teman oke kita bersihin dulu oke ini peringatan ya buat teman teman pokoknya harus di cek nih tau setiap perangkat ini harus di cek nih teman teman soalnya bagian sini gak ada sealnya ya gak ada seal nih bagian sini gak ada seal buat nutupin ini jadi harus sering di cek nih itu untung aja nih teman teman ini untuk bagian baut-bautnya itu nih ini udah tahan karat nih ini kalau belum ini udah karat nih teman teman oke untuk bagian bagian luler bagian sini aman gak ada karat nah ini teman teman ini sudah mulai muncul nih kecoklat-coklatan ini harus dibersihin dan harus diganti dengan gris yang baru ya teman teman oke untuk bearingnya ini masih aman tapi ini nanti kita kasih lumas oke kita bersihin nanti bagian sini juga nanti kita bersihin kalau ini gak bakal karat ya oke ini juga jangan terlalu banyak ya teman teman nanti malah gak semut malah agak seret ya gak gedabel kalau orang jawa sebut itu gedabel oke dan pada bagian wan w kita juga kasih kita beri Oke langsung aja kita pasang teman teman Oke kita pasang lagi Oke Tetap Tetap Oke Kita coba ya Kita tes Ini lumayan ya teman teman Ini udah gak selat lagi nih Cuman tadi itu Kita kasih kris jadi ini Gak lengkap Tapi gak Gak Ini ya Gak seperti yang tadi Kalau yang tadi itu agak berat Ini meskipun tiga ini Meskipun Ini gak muter Tapi ini lebih ringan teman teman Ini karena udah dikasih kris Oke Oke ya teman teman Saya rasa udah cukup Semoga video ini bisa jadi Inspirasi buat kalian Agar bisa bersih bersih Agar bisa service Rail sendiri ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh